Baby Bus Waktunya mandi. Hari ini semuanya pergi ke pantai. Mereka menghabiskan waktu dengan menyenangkan. Mereka terlihat sangat lelah. Kita akhirnya sampai. Aku lelah sekali. Oh, tapi kita harus mandi dulu. Aku tidak mau. Bisakah kita langsung tidur saja? Tidak, tidak boleh. Kau sangat katar. Kiki, kita harus bersihkan diri terlebih dahulu sebelum tidur. Hei, mungkin kita bisa minta Dudu untuk membersihkan kita secara ajaib. Kurasa... Baby Bus tutututut. Sihir kecil bersinar, bersinar, bersinar. Tada! Oh, ya ampun. Kalian semua sangat kotor. Kalian harus mandi. Tapi Dudu, mereka tidak mau mandi. Kami sangat lelah. Kami tidak mau mandi. Dudu, bisakah kau menggunakan sihirmu dan membuat kami bersih? Tentu. Lihat aku. Dudu, kenapa kami masih kotor? Oh, benarkah? Hei, dengar. Apa kalian mendengar musik? Suaranya dari kamar mandi. Lihat, ada gelombong keluar dari kamar mandi. Wow, iya. Ayo kita periksa. Wow, ya. Wow. Wow. Wow, indah sekali. Bak mandinya penuh dengan gelombong. Satu hati dengan tembakan air. Lihat serangan busa superku. Keke, kau bersih. Dudu, kami juga ingin bersih. Ayo mandi juga. Tapi hanya ada satu bak mandi. Kenapa kalian tidak mandi bersama kami? Kalian bisa menggunakan pancuran. Kau bisa menggunakan sabun cair untuk mandi. Dan bau sabunnya sangat enak. Yeah. Wow. Kami juga bersih. Wow, kami benar-benar merti. Ya, mandi itu sangat menyenangkan. Kita suka mandi. Ada serangga di kasur. Kiki, kau makan di kasur lagi. Jangan khawatir. Aku akan membersihkannya. Kau membuat kotor di sini. Aku akan membersihkannya nanti. Ini tidak sehat. Hati-hati pada serangga yang menghampirimu. Aku tidak takut pada serangga. Baiklah, urus dirimu sendiri. Terima kasih telah menonton. Ada apa? Kiki, ada apa? Aku tidak tahu. Rasanya gatol dan sakit. Ada serangga. Kenapa ada serangga di kasurku? Ramah kuemu membawa mereka kemari. Aku gak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku rasa Dudu bisa membantu kita. Ayo kita tanya Dudu. Oke. Baby bus tut tut tut. Sihir kecil bersinar, bersinar, bersinar. Halo anak-anak. Dudu, Kiki digigit oleh serangga. Bisa kau menolongnya? Tidak masalah. Baiklah. Aku merasa lebih baik sekarang. Kiki, makan di kasur tidaklah sehat. Itulah kenapa ada serangga di kasurmu. Kau mungkin bisa sakit karena itu. Aku tahu. Aku akan membersihkannya sekarang. Dan aku tidak akan makan di kasur lagi. Anak-anak, jangan makan di kasur ya. Ingat itu baik-baik. Cuci tanganmu sebelum makan. Rudolf, tangkap ini. Baiklah. Anak-anak, waktunya makan siang. Kalian pergilah cuci tangan. Pastikan tangannya bersih ya. Enak-anak, apa kau sudah mencuci tanganmu? Aku lapar. Biarkan aku makan dulu. Oh, perutku sakit. Kiki, ada apa? Perutku sangat sakit. Aku akan memanggil dokter ya. Ada kuman di perutmu. Minum obat dan istirahatlah. Kau akan sembuh nanti. Kiki, kau sakit karena kau makan dengan tangan yang kotor. Tidak mungkin. Ya, Kiki. Kuman tidak terlihat yang ada di tanganmu. Bisa masuk ke makanan dan membuatmu sakit. Kuman bisa membuat sakit? Iya, kumannya masuk ke dalam mulutmu. Itulah kenapa kau harus mencuci tanganmu sebelum makan. Kuman jahat. Miu-miu, aku membutuhkan duduk. Kenapa aku membutuhkan duduk? Aku ingin mengalahkan kuman itu. Baiklah. Baby Bastut, tutut, tutut. Sihir kecil bersinar, bersinar, bersinar. Tada. Aku di sini. Dudu. Aku ingin bicara pada kumanku. Tapi mereka terlalu kecil. Buat mereka jadi besar. Baiklah. Itu tidak masalah. Bagaimana kalian bisa masuk ke dalam perut Kiki? Ya, 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 ya. Kiki sangat kotor. Kau jahat. Bagaimana bisa kau membuatku sakit? Aku akan mengeringkanmu di bawah matahari. Ini sangat panas. Ini sangat panas. Aku merasa pusing. Berikan aku beberapa es. Oh, iya, es. Aku akan membekukanmu. Wow, ini sangat mengeringkir. Aku mencari-nya. Tanganku membekukan. Kiki, cuci tanganmu. Ya, kau bisa kalahkan mereka dengan busa dari sabun. Oh, tidak. Oh, itu dia. Aku akan mencuci tanganku. Oh, saya akan mengeringkir. Ha, tanganku bersih sekarang. Aku tidak punya kuman lagi. Kiki, Miu-Miu, kemari ambil cemilan. Wow, cemilan. Anak-anak, ini waktunya cemilan. Ayo cuci tanganmu dulu ya. Gosok, 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 gosok. Telapak tanganmu. Gosok, gosok, gosok. Gunggung tanganmu. Sekarang tangan yang lain. Cuci, cuci, cuci. Cuci tanganmu. Sampai mereka bersih ya. Ambil handuk. Keringkan mereka. Mereka bersih sekarang. Anak-anak, jangan lupa cuci tangan kalian sebelum makan. Berhenti pilih-pilih makanan. Semuanya waktunya makan. Ayo panggil Kiki dan yang lainnya ke sini. Kiki, Rudolf, Momo, ayo makan. Ayo makan. Oh, apa yang akan kita makan sekarang? Jagung dengan wortel, gosok, paprika, tomat dengan telur, susu, ikan goreng, dan nasi. Dan beberapa buah segar yang aku petik tadi pagi. Wow, semua terlihat enak. Kelenci putih yang lucu dengan kelinga yang panjang menyukai wortel dan sayur. Have a tea, hope. Itu sangat lucu. Aku benci wortel, paprika, dan tomat. Rudolf, pilih-pilih makanan tidak baik untukmu. Aku hanya ingin ikan goreng saja. Tomat ini sangat enak, Rudolf. Kiki benar, Rudolf. Dengarkan aku. Rudolf, pilih-pilih makanan. Kita harus bagaimana? Ayo minta bantuan pada Dudu. Baby scriptures, sihir kecil, bersinar, bersinar, bersinar. Tada, aku di sini. Wow, ada banyak makanan. Iya, kita punya jagung dengan wortel, kentang dengan paprika, tomat dengan telur, apel, anggur, dan nasi. Tapi Rudolf tidak suka makan wortel, paprika, dan tomat. Ya, itu karena kita tidak punya wortel, paprika, dan tomat. Ini wortel, kan? Iya, sebenarnya itu makanan berlapis gula dari bulan. Lapisan gula dari bulan. Iya, semua itu turun dari bulan ke bumi. Lapisan gula dari bulan. Aku ingin mencobanya. Wow, ini sangat manis. Rudolf, kau memakannya. Dan ini? Ini adalah bintang dari langit. Kenapa mereka terlihat seperti itu? Karena ini semakin gemuk dan jatuh ke bumi. Wow, bintang yang gemuk. Wow, ini sangat enak. Rudolf, kau memakannya. Oh, itu apa? Ini air mata-matahari. Air mata? Apa matahari menangis? Kenapa? Karena suhunya sangat tinggi. Dan tidak ada yang mau bermain dengannya. Ayo, kita makan air mata-matahari. Baiklah. Dengan begitu, dia tidak akan bersedih lagi. Rudolf, kau memakannya. Kita tidak akan pilih-pilih makanan. Anak-anak, pilih-pilih makanan itu sangat buruk. Semua makanan adalah kebaikan yang diberikan ibu alam. Jika kalian berhenti pilih-pilih makanan, kalian akan jadi lebih sehat. Aku menang. Aku harus ke kamar mandi. Pergi ke kamar mandi. Iya, iya, yuk. Lu tak tahan, mau buang air. Iya, iya, yuk. Cepat-cepat pergi, cepat-cepat pergi. Bip, pip, pip. Ku merasa lebih baik. Iya, iya, yuk. La, 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 la. Aku ingin ke kamar mandi juga. Pergi ke kamar mandi. Iya, iya, yuk. Ku tidak tahan, mau buang air. Iya, iya, yuk. Cepat-cepat pergi, cepat-cepat pergi. Bip, pip, pip. Ku merasa lebih baik. Iya, iya, yuk. Ayo kita balapan. Oke. Oke. Ayo ke kamar mandi. Oh, tidak, tidak. Ku tidak tahan, mau buang air. Oh, tidak, tidak. Cepat-cepat pergi, cepat-cepat pergi. Ayo, ayo. Tidak baik ditahan. Oh, tidak, tidak. Waktunya lagi. Ku harus buang air. Oh, tidak, tidak. Perutku tidak enak. Oh, tidak, tidak. Cepat-cepat pergi, cepat-cepat pergi. Tidak baik ditahan. Oh, tidak, tidak. Perutku masih tidak enak. Oh, itu karena kamu terlalu lama menahan buang air. Langsung pergi ke kamar mandi ketika kamu ingin buang air, ya. Oke. Aku tidak akan melakukannya lagi. Pergi ke toilet sendiri. Aku sudah tidak sanggup penahannya lagi. Aku harus masuk ke pintu yang mana. Ini pasti toilet yang didesain untuk seekor pinguin. Oh. Rudolf, kenapa gak keluar dari toilet perempuan? Tetapi, bukannya itu toilet tetap pinguin. Lihat Rudolf, gadis memakai rok. Jadi ini toilet perempuan. Pria memakai celana. Jadi ini toilet pria. Oh, tidak. Apa, Rudolf? Aku kecilakaan. Aku pipis di celanamu. Rudolf, juga aku harus kekuali. Jangan ditahan. Betul, lama. Kenapa kau tidak pulang ke rumah dan mengganti celanamu? Betul. Rudolf, ayo makan makanan ini dengan kami. Baiklah. Maaf, aku mau... Rudolf, jika kau harus ke toilet, sebaiknya jangan ditahan. Aku mau buang air. Pergilah, sebaiknya kau cepat. Baiklah. Apa yang kau lakukan? Aku mau bawa camilan. Kotoran ikat bau. Bagaimana kau bisa makan di toilet? Kalau begitu, aku mau bawa mainan saja. Kup sangat membosankan. Tengah, Rudolf. Kau harus konsentrasi saat buang air besar. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Kiki dan Miu-Miu, kenapa kita tidak minta bantuan Dudu? Iya, aku rasa dia bisa membantu kita. Baiklah. BabyBus, tutut-tut. Jirik kecil bersinar-sinar-sinar. Teng, Teng, Teng. Aku datang. Halo, Dudu. Aku tidak melihat Rudolf. Dia ada di mana? Dia ada di toilet. Dan dia membawa mainan dan juga camilan. Aneh sekali. Wih, itu sebabnya kami meminta bantuanmu. Ada apa, Rudolf? Aku tidak bisa buang air. Kau tidak bisa buang air karena pikiranmu teralihkan dengan makanan dan mainan yang kau bawa ke dalam. Lalu aku harus bagaimana? Aku mengerti bagaimana kalau aku ajarkan sebuah lagu tentang pergi ke toilet yang berjudul Menggunakan Toilet Sendiri. Mulai sekarang ku kan jadi terampil Ibu ayah tak perlu membantuku Baby Bas ajariku lakukan sendiri Ku harus ke toilet, ku tidak tahan Saat ke toilet, tak bawa makanan Saat ke toilet, tak boros tisu Saat ke toilet, tak main-mainan Saat selesai, langsung bilas Aku selesai Aku selesai Hei anak-anak, jangan lupa lihat saat ini ya Jangan makan dan main-mainan saat aku sedang di toilet Dan emang bisa toilet Yang paling penting jangan lupa bilas toiletnya dan cuci tangan setelah selesai Petualangan Taman Kanak-kanak Kita akan pulang ke rumah setelah sekolah Selain itu kita besoknya teman baru di sana Ibu Memei sangat baik dan kita punya banyak mainan Tidak, 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 aku tidak mau pergi Kiki, apa yang harus kita lakukan? Mungkin Dudu bisa membantu Baby Bas tututut, sihir kecil bersinar, bersinar, bersinar Halo semuanya, kenapa kau menangis Momo? Oh, Momo tidak mau pergi sekolah dengan kami Kami sudah mencoba semuanya Kita lihat yang bisa dilakukan Oh, Miu Miu, kita akan terlambat Tapi bagaimana dengan Momo? Aku akan mengurus Momo, kalian bisa pergi duluan Terima kasih Dudu Momo, kenapa kau tidak mau sekolah? Aku tidak ingin pergi ke sekolah Aku takut pada orang asing Aku tahu harus apa Baiklah Ambil ini Apa ini? Ini semprotan tidak terlihat Semprotkan pada dirimu dan tidak ada siapapun yang bisa melihatmu Wow, apa itu benar? Kau tidak akan takut jika tidak ada orang yang melihatmu Mau pergi sekarang? Mau Kita sampai Momo, masuk ke sekolah sekarang Aku bisa pergi dan tidak ada orang yang bisa melihatmu Wow, apa yang mereka gambar? Kelihatannya menarik Kiki sangat kreatif sekali Kupu-kupu dan sayapnya menyatu dengan baik Apa semuanya ingin melihat pelangi? Iya Wow, pelangi sangat berwarna Wow Menakjubkan sekali Siapa yang ingin membuat pelangi? Aku Aku juga ingin membuatnya, Ibu Meme Wow Mereka tidak bisa melihatku Kiki, Kiki, Kiki boleh aku minta? Miu-miu, Miu-miu sisakan untukku Wow, ini enak Makan sian kita sangat enak dan bergizi Sayang sekali Momo tidak ada di sini Apa yang kau bicarakan? Siapa Momo? Momo, kapan kau ada di sini? Kiki, Miu-miu, aku takut orang asing Tolong aku Apakah kau Momo? Aku Ibu Meme Apa kau lapar? Kau mau kue? Hai Momo Aku Alar Dan aku Rudolf Senang bertemu denganmu Terima kasih Ibu Meme Halo semuanya Nama aku Momo Momo Semprotan tidak terlihatnya mau habis Rudolf Mereka bisa melihatku Aku lupa bilang jika semprotannya hanya bisa bertahan sebentar saja Semua orang bisa melihatmu setelah waktunya habis Iya, itu sudah terjadi Oke, ayo kembali dan selesai ke makan siang kita Sekarang Momo tidak sabar untuk ke sekolah setiap hari Jadi anak-anak, kalian tidak perlu takut pergi ke sekolah Di sini kita punya guru dan teman Kita bisa bermain Makan Dan belajar banyak hal bersama Lihat apetitan 20 hace berhubungi Bepan Berhubungi Berhubungi Gkie Berhubungi